Empat golongan yang ditakuti setan Orang yang takut pada Allah Setan akan takut kepada orang yang takut kepada Allah Sebagaimana dijelaskan dalam Fizilalil Quran, karya Sayyid Hud Dalam menjelaskan firman Allah SWT Dalam surat Ali Imran ayat 175 Sesungguhnya mereka Hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu Dengan teman-teman setianya Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka Tetapi takutlah kepadaku, jika kamu orang-orang mu'min Dalam sebuah hadis juga dikatakan Bagaimana siapa takut kepada Allah Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya Para siapa yang tidak takut kepada Allah Allah jadikan takut kepada segala sesuatu Hadis riwayat bayangi Orang ahli fikih Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Said Al-Kathir Menukil sebuah riwayat dari Ibnul Abbas Yang menyebut, seorang fakih Lebih ditakuti setan daripada seribu orang ahli Ibadah yang bodoh Fakih adalah orang yang ahli agama Ada juga yang mendefinisikan sebagai ahli fikih Atau hukum agama Orang yang alim, setan juga akan takut pada orang yang alim Dikatakan dalam buku Mutiara Hikmah Islami Karya Samsul Rijal Hamid Iblis lebih suka mendorong para setan Untuk menggoda para ahli ibadah atau abid Dibandingkan orang-orang alim Ada yang menafsirkan orang alim disini Sebagai orang yang ahli fikih Atau orang yang berilmu Orang yang muklas Dikatakan dalam buku Melihat Allah di dunia dan di surga Karya Asohib Hayroni Satu-satunya orang yang paling ditakuti setan Adalah orang yang muklas Muklas adalah orang yang hatinya dibersihkan Dan disucikan Allah SWT Hal ini diterangkan dalam Quran Surat Al-Fijr Ayat 39-41 Allah SWT berfirman Ia iblis berkata Tuhanku karena engkau telah menyesatkanku Sungguh aku akan menjadikan kejahatan Terasa indah bagi mereka di bumi Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua Kecuali hamba-hambamku yang terpilih Karena keikhlasannya di antara mereka Dia Allah berfirman Ini adalah jalan lurus yang aku jamin Ditunjukkan kepada hamba-hambaku itu Wallahu'alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton